Pemerintah, DPRD, serta DPD Provinsi Jawa Barat, serta Perwakilan Ormas dan Akademisi melakukan forum diskusi. Diskusi tersebut membahas terkait peran masyarakat dalam demokrasi yang akan tercantum RUU Partisipasi Masyarakat dengan tujuan hak konstitusional warga negara. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Syahril menjadi narasumber pada forum grup diskusi penyusunan daftar inventarisasi materi RUU Partisipasi Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diinisiasi oleh DPD Republik Indonesia. Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat, Trituan Kamil yang sekaligus membuka acara, pimpinan dan anggota DPD RI, Perwakilan Akademisi, serta Perwakilan Ormas di Provinsi Jawa Barat. DPD RI tengah menyusun RUU Partisipasi Masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu perlu melibatkan masyarakat dalam penyelenggaran negara dan dilatar belakangi bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pengembangan sistem pemerintah yang demokratis dan aspiratif, penegakan hukum efektif, serta merupakan perwujudan pemerintahan yang baik dan terbuka. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Syahril mengapresiasi program yang dicanangkan oleh DPD RI, dikarenakan masyarakat akan berperan aktif dalam roda pemerintahan sehingga kaidah demokrasi akan lebih terasa. Syahril menampakkan Provinsi Jawa Barat dalam program pemberdayaan desa telah melibatkan peran masyarakat sehingga ke depannya berharap dengan adanya program dari DPD RI ini akan melibatkan masyarakat dalam pembangunan di Republik Indonesia. Kebijakan ini sangat baik sekali di mana peran masyarakat diminta secara langsung untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaran pemerintah, pembangunan dan partisipasi masyarakat. Ini diinisiatif oleh DPD RI tentunya. dan kita sangat menginginkan satu terobosan baru memang untuk ke depan ini supaya masyarakat bisa berperan aktif dalam pembangunan yang tentunya masyarakat itu sendiri yang menentukan apa yang menjadi kebutuhannya untuk di masa saat ini dan ke depannya. KUMAS DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan